Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Dan hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta Persib Bandung tentunya Dan juga yang sudah ditunggu oleh pengamat seluruh sepak bola nasional teman-teman Yang mana Persib Bandung akan dilakukan undian gitu ya Jadi nanti sore Persib Bandung dan Madura United akan ditentukan nasibnya melalui pengundian babak grup Yang mana kalau untuk Persib Bandung tentunya ya ini juga mudah-mudahan memang masih ada kata keberuntungan Sesuai dengan yang Bojan Hodak bilang kemarin Jadi saya ingatkan kembali teman-teman nanti sore jam 3 waktu Malaysia itu akan melakukan pengundian grup ACL 2 atau ya Piala Champion League 2 gitu ya Namun di Indonesia tayangan langsungnya atau live streaming mulai dari jam 2 siang Jadi jam 2 siang di Malaysia jam 3 sore karena ya perbedaan 1 jam lebih cepat di Malaysia Jadi teman-teman bisa menyaksikan nanti di live streaming YouTube resmi IFC Dan juga di Vision Plus gitu ya Dan ingat jangan nonton di link judul atau jangan nonton di link yang ilegal kecuali memang ya tidak ada pilihan lain Tapi sudah ada live langsung di YouTube IFC jadi gratis legal gitu ya teman-teman Baik ini sedikit mengulas mengenai Piala Champion League yang 2 ini Itu kemarin ada yang nanya Kang sebetulnya Persib mendapatkan keuntungan apa saja jika mengikuti ACL 2 ini Nah ini menjadi satu hal yang mungkin pernah kita bahas tapi banyak juga yang lupa atau banyak teman-teman yang baru gabung Sehingga tidak tahu secara pasti dan secara persisnya apa sih keuntungan yang diterima oleh Persib Bandung gitu ya Yang pertama teman-teman dengan mengikuti ACL 2 ini Itu Persib Bandung bisa memperbaiki posisi atau poin daripada klub-klub Liga Indonesia khususnya di gelaran Asia gitu ya Jadi tidak ya siapa tahu kalau memang Persib Bandung berprestasi dan insya Allah gitu ya kita doakan berprestasi Itu bisa mendongkrak nilai klub di Indonesia sehingga bisa masuk pot-pot unggulan ke depannya atau di tahun-tahun berikutnya Nah ini juga bisa membawa nama baik Indonesia juga secara umum secara keseluruhan Bahwa ya tim Liga dari Indonesia ini memang patut diperhitungkan gitu di kancah Asia Nah ini keuntungan yang memang secara luas harus kita syukurin teman-teman Nah untuk itu memang seluruh squad Persib Bandung tim ofisial lalu tim pelatih semuanya akan bekerja keras Tentunya melihat hasil drawing nanti sore dulu jadi ada beberapa penentuan strategi dan beberapa ya skema yang akan diterapkan setelah tahu Persib satu grup dengan siapa gitu ya Nah ini untuk keuntungan finansial juga banyak teman-teman yang bisa didapatkan Persib Bandung bisa mencapai puluhan miliar rupiah ternyata Nah namun ada step by stepnya ada tahapannya baik kita bahas satu persatu dan mohon diingat gitu ya Jadi ya bisa prediksi lah atau bisa mengira-ngira waduh ini kalau dapat nilai segini putaran kedua atau musim depan bisalah beli pemain bintang lah gitu ya Jadi yang pertama teman-teman bahkan sebelum main pun Persib Bandung ini sudah mendapatkan sekitar 4,6 miliar gitu ya 4,67 miliar atau dikasih 300 dolar US untuk modal perjalanan Persib Bandung melakoni 6 laga di ACL Jadi kan ada biaya akomodasi ketika away lalu juga untuk keperluan yang lainnya transportasi dan lain sebagainya Itu Persib Bandung mendapatkan 300 USD atau 300 ribu dolar dikonversikan ke nilai rupiah sehingga kurang lebih 4,67 miliar Nah ini untuk 6 laga segitu nilainya 4,6 miliar free atau gratis Nah setelah itu insya Allah misalkan katakanlah Persib Bandung lolos ke fase grup atau ke fase 16 besar Ini akan mendapatkan lagi untuk dana tambahan sebesar 1,2 miliar teman-teman atau sekitar 80 dolar US Amerika Nah ini bisa lagi nambah setelah misalkan dari fase 16 besar Persib lolos lagi ke babak perempat final Di perempat final ini naik lagi teman-teman sekitar 2,5 M untuk hadiahnya Jadi ya lumayan ya ya mudah-mudahan sampai perempat final Dan kalau bisa masuk sampai ke semifinal ini ya naik lagi Kalau tadi di perempat final 2,5 M di semifinal masuk ke angka 4 M teman-teman Jadi 4 M ya di babak semifinal Nah jika memang lolos di babak semifinal Persib masuk ke babak final Tentunya babak final ada juara 1 dan juara 2 Juara 1 nya adalah akan mendapatkan 38 M teman-teman Jadi untuk juara 1 ACL 2 ini mendapatkan 38 M atau 38 miliar rupiah Nah untuk juara 2 nya akan mendapatkan 15 M atau 15 miliar rupiah Nah ini memang kalau di kumpulkan dari babak penyisian grup saja Sampai dengan final ya Persib bisa mendapatkan kurang lebih ya sekitar 50 M gitu 50 M bisa beli siapa atau memang bisa langsung membangun training center gitu ya Di tahun depan atau dalam prioritas 3 tahun mendatang ya bisa lah untuk training center Jadi ya kita doakan saja sama-sama Persib Bandung bisa memberikan yang terbaik di ajang ACL 2 Yang akan datang gitu ya Jadi kita lihat dulu nanti sore satu grup dengan siapa baru tim pelati bisa setidaknya melakukan skema Dan taktik yang pas gitu ya menghadapi tim-tim yang akan satu grup dengan Persib Jadi sekali lagi teman-teman bisa diperhatikan dari mulai babak penyisian grup Sampai dengan babak final ini hadiahnya lumayan besar untuk ACL 2 Apalagi yang kasta tertingginya gitu ya Jadi ya mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kalau memang Persib berprestasi Tim-tim dari Liga Indonesia itu bisa langsung masuk ya kasta pertama tidak kasta kedua lagi Amin Nah itu sekilas mengenai ACL 2 teman-teman Kemarin juga ada yang nanya mengenai PO Jersey Persib Nah ini juga penting untuk diketahui Jadi ya sekedar informasi dan sharing juga teman-teman Bahkan ya kemarin waktu masih babak Championship Series musim kemarin Itu kan sudah-sudah ada PO Jersey Persib musim depan Masih ingat mungkin ya teman-teman Nah ini yang sudah banyak ternyata yang PO Namun sampai detik ini belum ada kejelasan katanya Gimana untuk kabarnya Kang Nah ini sebetulnya sih juga escalate Atau meneruskan pesannya setidaknya ngasih tahu Ini loh banyak yang sudah PO namun tidak ada kejelasan Dari mulai tidak ada email balesan Tidak ada CS yang bisa menjauh secara pasti Lalu susah juga menghubungi CSnya Nah ini menjadi satu catatan gitu untuk manajemen Persib Bagaimana kelanjutannya seharusnya bukan hanya promosi yang sekarang dulu Jadi yang kejelasan musim kemarin juga belum ada gitu ya Jadi PO Jersey Persib yang musim kemarin yang hanya ditunjukkan warnanya saja Tanpa ada bentuknya Jadi ini apa ya Memerlukan satu kejelasan teman-teman Sehingga kalau dari segi apa ya Punten-punten ya Kalau dari segi agama juga kan Yang membeli atau transaksi tanpa melihat barangnya Ini kan juga ya tidak boleh sebetulnya Jadi ya ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang sedang PO sekarang ditunggu saja Dan ini juga saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Ya ditunggu kalau memang sudah normal gitu Kayak sekarang untuk ikut membership atau ikut setidaknya apa namanya Planet Persib nantilah kalau memang sudah ada kenyataannya baik-baik saja Atau bagaimana baru ikut gitu Kalau memang awal-awal ini kan masih ya istilahnya masih banyak pembaharuan yang harus dilakukan oleh manajemen gitu Sehingga ya kalau ada human error Nah kita juga nanyanya ke siapa Atau kita mau minta tanggung jawabnya ke siapa Tapi yang jelas ya ditunggu saja semuanya Kalau memang yang belum pasti Nah ini ya gimana ya nyampainya Saya nggak pernah PO sih kecuali yang kemarin Untuk PO Jersey Piala Presiden gitu ya Nah ini untuk yang Jersey PO Persib Yang sebelumnya memang itu juga kan tidak dijelaskan untuk Jersey yang mana Pilihannya yang mana dan lain sebagainya Ini juga kan belum begitu jelas Jadi ya belum ada jawabannya teman-teman Sehingga ditunggu Ditunggu saja lah Saya juga sudah setidaknya ikut menyampaikan gitu ya Namun ya nantilah kalau memang ada jawabannya Saya coba kabarin gitu ya Dan mungkin apa ya Kedepannya lebih-lebih Saya juga coba sampaikan lah Nanti coba bantu kalau memang sudah sekarang boleh melakukan ini atau itu gitu Jadi biar lebih enak gitu ya Kalau sekarang diperlimbangkan lagi Kalau untuk mengikuti satu-satu event Atau yang memang promosi yang diberikan oleh manajemen pasif Jadi kalau memang sudah kelihatan normal Atau sudah tidak ada masalah Baru kita masuk di situ teman-teman Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotol semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum bobotol Salam Dunia